Intro Keisengan berbuntut kecanduan, coba-coba peruntungan, eh berakhir jeratan. Ya, judi online belakang ini semakin merajalela. Indonesia bahkan menempati urutan pertama sebagai pengakses situs judi online di Asia Tenggara. Nah, sepanjang tahun 2023, perputaran dana judi online mencapai 327 triliun rupiah. Wah, wah, wah. Sangat fantastis. Nah, benarkah pengangguran hingga pejabat berduit ini jadi pemainnya? Kita diskusi. Ini ya, pecandu judi online ini semakin tersebar di berbagai kalangan. Judi online makin marah karena tingginya demand. Nah, apalagi sekarang aplikasi judi online dengan mudah bisa diunduh di ponsel. Berdasarkan penelusuran situs drone emperit beberapa waktu lalu, Indonesia menempati urutan pertama pengakses situs judi online di Asia Tenggara. Jumlahnya ada sekitar 200 ribu orang. Terbaru, PPATK mengungkap lebih dari 3,2 juta masyarakat terlibat judi online. Sepanjang tahun 2023, total perputaran dana judi online menembus angka 327 triliun rupiah. Ini datanya. Mencapai 327 triliun rupiah dalam 168 juta transaksi. Dari total perputaran dana pada tahun 2023 tersebut ditemukan sebanyak 3.295.310 orang masyarakat yang bermain judi online dan melakukan deposit pada situs judi online sebesar 34.512.310.353.834 rupiah. Jadi, kalau kita total temuan judi online pada tahun 2023 ini dengan temuan judi online pada tahun-tahun sebelumnya, itu angkanya adalah 517 triliun rupiah. Lebih dari 517 triliun rupiah. Nah, ini kita lihat betapa masifnya kegiatan judi online ini di tengah-tengah masyarakat kita. Tahun ini saja itu sudah mencakup 63% dari total akumulasi perputaran dana yang sebesar 517 triliun sejak tahun 2017. Hmm, angkanya itu jelas bikin geleng-geleng kepala. Padahal judi apapun bentuknya termasuk judi online di negeri ini terlarang. Pelakunya bisa dijerat pidana penjara hingga denda 1 miliar rupiah. Penegak hukum bukannya tanpa penindakan. Tak terhitung berapa banyak jaringan judi online yang dibongkar polisi. PPATK dan OJK juga sudah menutup ribuan rekening yang terkait judi daring. Tapi tetap saja, lembah hitam judi online menjerat berbagai kalangan mulai pengangguran hingga pejabat berduit. Jangan-jangan, jangan-jangan ada pihak yang berkepentingan untuk melihat situasi judi online ini seperti ini. Nah, siapa yang berkepentingan itu? Saya lihat bahwa kemungkinan tentu saja adalah pihak-pihak yang menjadi bandarnya, pihak yang menjadi pemilik hostnya, sampai kepada pemainnya, dan juga pihak-pihak yang mengamankannya. Atau pihak-pihak yang mencegah jangan sampai kemudian kegiatan hukum atau tangan hukum, itu menyentuh dari mereka. Ya, terpaksa harus berpikir jelek ya. Mengingat tadi, mengingat bahwa sudah begitu banyak fakta, sudah begitu banyak upaya-upaya untuk meneriakan, agar kita bersikap all out terhadap judi online, tapi toh tidak berubah juga. Sementara kalau dari segi teknologi, sebetulnya tidak sulit-sulit amat ini menahan judi online ini, sebetulnya. Nah, maka terpaksa kita berpikir, bahwa jangan-jangan ada pihak-pihak yang sebetulnya punya kepentingan dan tidak ingin agar fenomena judi online ini hilang dari bumi Indonesia. Pemerintah harusnya sadar bahwa ini akan menjadi penyakit. Karena apa? Karena akan membuat masyarakat kita ketagihan, begitu ketagihan dia main, dan pasti kalah. Kenapa saya bilang pasti kalah? Karena yang dilawan itu adalah mesin. Ketika orang judi yang dilawan adalah mesin, sudah pasti kalah. Kenapa? Karena mesin itu dibuat dengan algoritma tertentu, sehingga tidak akan bisa membuat si pemainnya itu menang. Kalaupun yang menang, itu hanya beberapa orang saja yang misalkan influencer dibayar untuk ngiklanin. Nah, ID-nya dia dibenerin, dibagusin. Sehingga ketika influencer main, ternyata dia menang terus. Nih, gampang nih contohnya nih. Saya main, menang terus. Sehingga akibatnya apa? Banyak orang tertarik. Nah, perangkap judi online ini menyasar ke sejumlah pihak untuk keperluan promosi. Mulai dari selebram hingga selebriti ternama Tanah Air. Masyarakat pun mulai banyak yang tergoda atau sekadar ikut-ikutan. Sebut saja artis Wulan Guritno dan Amanda Manopo yang harus berurusan dengan hukum karena mempromosikan judi online di media sosial mereka. Keduanya sama-sama berdali, tidak tahu situs yang mereka promosikan adalah judi online. Kalau Wulan Guritno, kemudian Amanda Manopo, statusnya sebagai saksi. Tapi, dua selebgram asal Bogor, statusnya tersangka karena mempromosikan situs judi online sejak dua tahun lalu. Dua perempuan muda KA dan FA mengaku mendapat bayaran Rp700.000 hingga Rp3.000.000 per bulan untuk mempromosikan sejumlah situs judi online. Bukan untung yang didapat, keduanya dijerat ancaman penjara 10 tahun karena melanggar Undang-Undang ITE. Udah rahasia umum ya kalau perjudian itu hanya memberikan harapan sesaat bagi pemainnya. Diberikan kemenangan di awal tapi kemudian terpuruk selanjutnya. Pemenangnya juga disebut-sebut udah disetting. Gak cuma itu, dampak buruknya juga gak main-main. Mulai dari kecanduan, kerugian finansial, mengganggu kesehatan mental sampai pencurian data pribadi yang bisa disalahgunakan. Perjudian online menawarkan mimpi memperoleh banyak uang secara cepat padahal nyatanya banyak orang yang merugi. Peran pemerintah layak dipertanyakan. 3,2 juta rakyat Indonesia terjerat. Ini bukan angka sembarangan. Lalu siapa yang patuh dipersalahkan? Makasih udah diskusi. Terima kasih telah menonton!